Kalau putus ceres tanggal 25 Februari Tapi pertanyaan saya, Mbak Henny sendiri sudah putus inkrah atau belum? Kalau putus ceres tanggal 25 Februari Jadi sudah ketuk palunya itu tanggal 25 Februari ya? Iya, inkrahnya belum Ketuknya 25 Februari Maaf kalau saya salah, tapi dalam Islam sendiri itu kan 3 bulan Mas Haidah ya? Iya Dari ketuk palu itu sendiri Ada dari namanya agama, ada namanya kan catatan ya Dan kalau dari agamanya kan sudah sah kita melakukan itu Tapi kan semua nanti dilayangkan secara surat ya Jadi kan disini kan, gue tadi bilang sirih dulu ya Atau dari apa namanya, akat ini kan berbentuk sirih Tapi nanti dari situ langsung dilayangkan ketika ceres keluar Langsung disambungkan menjadi resmi ya Jadi gini, sebelum kita melangsungkan pernikahan Kita itu bertanya dulu sama Ustadz dan juga sama petugas KUA yang di kediaman saya ya gitu Bahwa apakah setelah ketuk palu apakah saya bisa menikah atau tidak gitu kan secara agama Dan menurut Ustadz dan petugas KUA juga itu dibolehkan Karena saya itu sudah tidak dinasangin lahir batin Itu sudah lama sekali gitu ya Sejak mantan saya sudah berada di dalam gitu kan Lalu juga begitu dia keluar Dia sudah menggugat cerai saya Bahwa pada saat laki-laki menggugat wanita itu Menikah kan sudah bercerai secara agama Dan itu kan proses hidang cerai saya juga Bahkan waktu yang lama ya Dari 8 bulan itu tetap palu putusan Jadi kita pun gak mungkin kita sekonyong-konyong kita mau menikah Tanpa kita harus bertanya dulu sama ahlinya Yang lebih mengerti tentang syariat agama gitu Syariat menikah seperti apa Jadi semuanya by proses dan semuanya pun kita sudah bertanya Alhamdulillah semuanya gak ada masalah Dan itu diperbolehkan Makanya kita berani untuk melangsungkan pernikahan Itu aja sih Gitu Tapi Sebelum pernikahan tadi kabarnya bertemu langsung dengan Mas Rioswi Enggak setelah Kan kita menikah tanggal 7 Maret ya Terus tanggal 8 Kalau gak salah hari selasih Hari selasihnya Hari selasih itu tanggal 9 Itu aku, Pak Sandi, sama Rio kita ketemu bertiga gitu Memang ada hal-hal yang dibicarakan Seperti itu sih Dan dia pun Teman-teman media juga kan sudah wawancara Rio juga kan Bahwa ada masalah gak kalau misalnya aku pacaran sama Sandi Dan Rio pun menjelaskan di media bahwa itu tidak ada masalah Karena aku pun dekat sama Sandinya lagi proses sidang Proses sidang cerai Jadi semuanya sih everything is gonna be oke ya Alhamdulillah semuanya gak ada masalah Dan memang semuanya tinggal surat aja sih Itu aja sih Ya artinya kan saya sebagai laki-laki juga kan Paling gak secara gak langsung Saya kan ketemu sama Rio Bagaimana kan Rio itu kan dulu kan Teman sejawat saya dalam sebuah perfilman sinetron ya Artinya pun saya juga dengan rendah hati Bertemu ya Bertemu ya Apa namanya Ngobrol gitu Dan artinya Rio pun menyambut dengan baik Gitu loh Jadi Artinya apa buat Kita ke depan itu udah legal semuanya gitu Jadi udah Fast is fast Sekarang dan ke depan yang harus kita fokuskan gitu loh Tapi ada poin-poin apa dalam pertemuan tersebut Apakah menghasilkan poin-poin tertentu dari pertemuan bertiga tersebutnya Ada poin-poin yang memang Maaf banget kita gak bisa ngomong di media gitu Karena memang ada Privasi aku sama Rio terdahulu gitu kan Yang memang Dan itu juga bukan ranah aku kan Itu urusannya dia Jadi Memang yang Memang harus diselesaikan gitu Cuman Mungkin Dia Dia sih cuma bilang Agak shock aja ya Maksudnya Mungkin shocknya memang Kita sama tadi Berlihatan Meniklah Tapi dia Sejauhnya sih Dia bilang Ikhlas Udah ikhlas Dan udah berdamai dengan orang-orang lalu Berarti tidak akan ada Permasalahan di kemudian hari ya Insya Allah gak ada ya Insya Allah Saya kan maunya Damai-damai Baik-baik Kalau juga Semuanya udah Berjalan gitu Memang udah takdirnya Allah Seperti ini Ya Gimana lagi Terima kasih Terima kasih.